Intro Harga komoditas sayuran di pasar tradisional pasar atas baru kota Cimahi mengalami kenaikan akibat minimnya pasokan dari petani karena mulai masuk musim kemarau panjang. Seperti halnya harga cabai, biasanya Rp30.000 per kilogram, kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Selain harga cabai yang melonjak, harga buncis pun ikut melonjak dari Rp8.000 per kilogram, naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Pare dari Rp6.000, kini mencapai Rp20.000. Begitupun dengan harga kentang yang mengalami kenaikan dari Rp14.000 mencapai Rp20.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan itu dipicu kurangnya pasokan dari petani akibat kemarau panjang, sehingga harganya naik dua kali lipat dan sudah berlangsung satu minggu lebih. Kemarau, kayaknya kemarau. Banyak permintaan, terus kemarau barang susah, jadi mahal. Pengennya harganya normal aja, kasihan sama konsumen. Bulu ya, sekarang sampai kan kemarin, kemarin sampai Rp100.000, sekarang Rp80.000. Kemarau, kemarau buci, ya, gak keberatan, mudah-mudahan lah, harganya agak standar. Akibat kenaikan harga komoditas sayuran, para pembeli mengeluhkan karena naiknya dua kali lipat dari harga normal dan berharap harga bisa kembali normal. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV